P.I.K.A. P.I.K.A. adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keinginan yang kuat untuk makan sesuatu yang tidak lazim atau yang bukan makanan, seperti tanah, tanah liat, es batu, abu, plaster, serpihan cet, dan bubuk kopi. P.I.K.A. pada dasarnya adalah salah satu bentuk kelainan makan. Ibu hamil bisa didiagnosis P.I.K.A. jika terus-menerus mengonsumsi hal yang bukan makanan selama setidaknya satu bulan. Ini juga bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu di tubuh yang tidak seimbang. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa P.I.K.A. mungkin berhubungan dengan anemia, termasuk anemia defisiensi besi. Kondisi ini dapat terjadi pada semua tahap kehamilan, tetapi sering muncul pada trimester pertama. Beberapa penyebabnya mungkin menjelaskan mengapa lebih sering terjadi pada wanita hamil. Salah satu alasan mengapa tubuh ibu mungkin menginginkan makanan non-makanan adalah tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Selama kehamilan, makanan yang dikonsumsi akan memenuhi kebutuhan ibu sendiri, juga kebutuhan bayi yang sedang tumbuh. Tubuh membutuhkan nutrisi yang tepat dan cukup untuk mendukung kehamilan. Dan juga kekurangan mineral penting seperti zat besi dan zinc dapat memicu pika. Terlebih lagi ibu hamil berisiko lebih tinggi mengalami anemia, karena tidak mendapatkan cukup zat besi atau vitamin B. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nursing Open, pada 286 wanita hamil di Ghana mencatat bahwa ibu hamil yang paling berisiko terkena pika memiliki gizi buruk atau kekurangan gizi. Dan sejarah atau paparan budaya untuk makan sesuatu yang non-makanan, seperti makan tanah liat sebagai obat di beberapa budaya. Terima kasih telah menonton!